Pak Susi Viono pertanyaan pamungkasnya adalah ini dari kacamata para pelaku usaha Pak sudah ada paket lengkap kebijakan ekonomi sampai 16 tapi dianggap ini belum begitu jalan kalau kita berbicara mengenai aplikasinya di lapangan secara konsep sudah bagus tapi terkendala pelaksanaannya di lapangan tanggapan Anda dari Kemenko Perekonomian Terima kasih Pak Erwin, tadi Pak Raden dan Pak Arief juga sudah menyampaikan beberapa catatan saya kira tadi Pak Raden Pardede menyampaikan dari berbagai inisiatif yang kita kemas dalam bentuk paket kebijakan ekonomi sebenarnya berbagai inisiatif cukup bagus tapi memang di dalam level implementasinya beberapa kendala yang memang harus kita selesaikan bersama-sama pertama tadi sudah saya sampaikan kondisi ketidakpastian ekonomi global juga pasti harus kita jadikan dasar di dalam kita merumuskan satu paket kebijakan yang baru demikian tadi juga Pak Raden Pardede menyampaikan ini juga merespon bagaimana kita terjadi karena kondivisit yang tadi saya sampaikan transaksi berjalan divisitnya hampir lipat dua kali di year on year dengan tahun yang lalu di sisi yang lain juga transaksi finansial kita juga surplusnya menurun jadi memang dua sisi nah sebenarnya kita untuk yang paket 16 ini ada di dua sisi itu kalau ANSI hanya menjawab mengenai transaksi berjalan atau karena kondivisit saya kira di September yang lalu kita sudah bicara pengendalian impor mendorong ekspor dan lain sebagainya karena katanya dengan masalah transaksi barang di sana nah yang sekarang memang kita ingin lebih fokus ke transaksi finansial nah kalau kita bicara transaksi finansial ini memang implementasinya pasti akan lebih perlu penyesuaian dibandingkan pada saat kita bicara pengaturan mengenai pengendalian impor dan ekspor yang langsung kita bisa investasi sana demikian juga impactnya impactnya relatif di jangka menengah panjang karena itu memang betul yang sampaikan Pak Raden Pardede tadi kami terus melakukan evaluasi karena dinamika perubahannya kan begitu cepat Pak banyak faktor yang kadang bahkan kadang sentimen market juga akan mendominasi berbagai perubahan di indikator makroekonomi kita karena itu saya ingin menyampaikan sebenarnya paket kebijakan ekonomi 16 ini ini adalah satu bentuk respon kebijakan pemerintah di dalam mengantisipasi dan merespon semua hal tadi mulai kondisi ketidakpastian ekonomi global kemudian beberapa waktu sejak awal tahun lalu sampai bulan-bulan kemarin terjadi capital outflow kemudian kita bersyukur di awal November mulai masuk inflownya dan lain sebagainya karena itu sebenarnya yang ingin kami sampaikan adalah paket kebijakan ekonomi 16 ini memang secara konsep ini kita desain lebih banyak nanti akan membantu menyelesaikan mengenai permasalahan transaksi finansial di samping juga permasalahan dari transaksi berjalan nah pada tataran implementasi kendala-kendala yang ada sebenarnya sudah kami mapping kami petakan terutama yang terkait dengan masalah perluasan sektor-sektor usaha tadi memang tidak mudah meyakinkan baik itu teman-teman regulator di tingkat kementerian tembaga kemudian juga para asosiasi pelaku usaha sendiri di dalam negeri pasti di dalam respon pertama yang disampaikan ada kekhawatiran kalau nanti asing masuk namun demikian yang perlu kita lihat skema masuknya asing ini sebenarnya juga sudah menjadi bagian dari berbagai agreement kesempatan kita di tingkat internasional yang kami lakukan lebih pada mengevaluasi relaksasi DNI yang sudah dua tahap di 2014 dan 2016 begitu hasil evaluasi kami melihat masih 0 atau masih belum optimal itu yang kami dorong dengan mulai membuka 100% PMA mencadangkan untuk MKM maupun memperluas kemitraan jadi saya berharap paket kebijakan ekonomi 16 ini yang memang lebih banyak mendorong investasi mudah-mudahan betul-betul bisa membantu penyelesaian dari permasalahan menurunnya surplus transaksi finansial di dalam meraca pembayaran kita dan secara umum akan betul-betul bisa membangkitkan ekonomi kita karena itu paket kebijakan ekonomi 16 ini memang dalam waktu singkat minggu depan sudah akan kami dorong pemberlakuannya kecuali untuk DHE baru 1 Januari nanti dan langsung kami evaluasi kembali terutama pengaruhnya terhadap transaksi finansial tadi terutama pengaruhnya terhadap investasi langsung dan di sisi yang lain dalam jangka pendek dalam hitungan kami juga akan mulai mendorong confidence atau tingkat kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia dan untuk menyaksikan tayangan ini lebih lengkap klik link di deskripsi di bawah ini saya Erwin Suryabrata CNBC Indonesia Beyond Business terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati